Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pelaksanaan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa Bali berlaku sejak 11 Januari 2021 Tujuannya untuk menekan kasus COVID-19 Namun dua kali pemberlakuan PPKM di Jawa Bali belum efektif menekan kasus COVID-19 Presiden Jokowi kecewa Pelaksanaan PPKM di Jawa Bali tidak efektif menekan kasus COVID-19 PPKM dinilai Presiden hanya menekan sektor ekonomi Bersama saya Aprilia Putri kita akan berbincang lebih jauh terkait PPKM efektif kah? Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya kehadapan Anda Terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini Dan yang pertama pemirsa semakin tingginya angka kasus COVID-19 di Ibu Kota Tidak serta mertama buat kesadaran akan protokol kesehatan meningkat Sejumlah pelanggaran masih ditemukan dalam razia yang dikelar di Johar Baru dan Senen Jakarta Pusat Petugas gabungan menggelar razia protokol kesehatan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat Pedagang serta juru parkir yang kedapatan tidak memakai masker diberi sanksi sosial serta didata Mereka juga dibagikan masker secara gratis Razia juga terus digelar di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat Sejumlah pengendaraan motor terjaring razia karena tidak menggunakan masker Para pelanggar pun diberi sanksi membersihkan fasilitas umum Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima ETNI Marsikal Hadi Cahyanto Meninjau protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang Panglima dan Kapolri bersama anggota membagikan 350 ribu masker kepada warga yang sedang berbelanja dan melintas di sekitar Pasar Tanah Abang Dalam kesempatan tersebut Kapolri dan Panglima juga membagikan 12 ribu paket sembako Kepada masyarakat sekitar yang diwakilkan kepada Satpam Pasar Tanah Abang Panglima dan Kapolri juga meninjau fasilitas prokes yang ada di Pasar Tanah Abang Yakni ketersediaan fasilitas mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan himbauan untuk selalu menjaga jarak Pemirsa Tim Satgas COVID-19 membubarkan kerumunan di sejumlah kafe di Sukabumi, Jawa Barat Beluhan pengunjung diminta menjalani rapid test antigen dan hasilnya sejumlah pengunjung reaktif COVID-19 Tim Satgas COVID-19 berhasil sejumlah kafe dan pusat keramaian di Sukabumi, Jawa Barat Di pandemi COVID-19, banyak pengunjung kafe masih berkumpul meski aturan PPKM diberlakukan Mereka tidak menjaga jarak fisik dan tetap berkerumun Rentan menularan COVID-19, pengunjung diminta menjalani tes rapid antigen Dari 75 pengunjung, 10% diantaranya reaktif COVID-19 Mereka langsung diminta menjalani isolasi mandiri di rumah Menjaga kerumunan masa, sejumlah kafe diberikan teguran Apabila kafe tetap nekat beroperasi lebih dari pukul 21 malam, maka kafe akan ditutup paksa Pemirsa pas jadi resmikannya Wali Kota Tangerang, alun-alun Ahmad Yani dibatati warga pada akhir pekan Warga berkerumun mengabaikan protokol kesehatan Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas gabungan merazia pedagang yang menimbulkan kerumunan warga Saat akhir pekan, alun-alun diserbu warga Ironisnya sejumlah warga kedapatan mengabaikan protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker Warga bahkan berkerumun tanpa menjaga jarak Petugas yang menerima laporan pelanggaran protokol kesehatan pun akhirnya mendatangi lokasi dan membubarkan paksa warga Sementara itu, lahan pemakaman bagi jenazah COVID-19 di Kota Cimahi, Jawa Barat hanya tersisa 4 lubang kubur Pemerintah pun menyiapkan lahan untuk penguburan jenazah tersebut Tempat pemakaman umum Kota Cimahi, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi pemakaman jenazah pasien COVID-19 Namun, angka kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah mengakibatkan lubang kubur hanya tersisa untuk 4 jenazah Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat pun mempersiapkan lahan pemakaman baru seluas 800 meter persegi yang bisa menampung 270 jenazah Berusaha perbincangan di Indonesia Bicarakan kami hadirkan sesaat lagi di Tetaplah Bersama Kami Terima kasih telah menonton!